Intro Irma Suryani memenuhi panggilan Polda Kalimantan Timur atas kasus pencurian dan pemerasan yang dilaporkan anggota Dewan Kaltim Hasanuddin Mas'ud Dalam agenda komplontir di Polda Kalimantan Timur pihak pelapor Hasanuddin Mas'ud tidak hadir sesuai yang dijadwalkan pada selasa lalu sementara terlapor Irma Suryani hadir bersama pengacaranya Sebelumnya Irma Suryani melaporkan oknum anggota Dewan Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud dan istrinya Nur Faidah atas cek kosong yang diterimanya berawal dari bisnis solar laut dimana Irma Suryani menyerahkan uang senilai 2,7 miliar rupiah dengan diimingi akan diberikan keuntungan 40% oleh Nur Faidah namun berjalannya waktu bisnis tersebut tidak ada kejelasan dan Irma meminta uang kembali lalu diberikan beberapa cek senilai 2,7 miliar pada saat mau dicairkan cek tersebut kosong atau tidak ada isinya Jumitar, pengacara Irma Suryani menyayangkan sikap lapor yang tidak hadir seharusnya yang melaporkan lebih antusias datang daripada terlapor kita kan sudah menunggu satu jam lebih kita sudah datang ya kita datang 9.30 ya Bu ya 9.30 kita tunggu sampai jam 11 kita ngomong sama penyidiknya kemudian penyidiknya menyiakan bahwa memang kita sudah ada di bawah lewat dari jam 11 gak datang ya kita tinggal artinya dia gak komitmen juga ini bukti bahwa dia gak komitmen juga dengan laporannya kalau kita sebagai terlapor ya kita patuhin dong kita patuhin dong dengan berlaku kita patuhin setiap panggilan dari kursi yang datang kan kamu ngelapor kamu ngelapor kamu datang dong sementara itu itu si Tompul penyidik Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Timur mengatakan pihak pelapor tidak ada keterangan terkait kehadirannya dalam agenda komplontir tersebut tidak hadirnya pihak pelapor Hasanuddin Masud atas agenda komplontir penyidik akan menjatuhalkan ulang atas agenda tersebut sementara itu pihak terlapor Irma Suryani selalu hadir tiap ada panggilan panggilan Polda Kalimantan Timur karena menurutnya tuduhan yang ditujukan kepada dirinya adalah tidak benar dari Balikpapan Mas Karyadiansyah AI News melaporkan selamat menikmati selamat menikmati